Halo guys, ketemu lagi di Revoltv Pastinya dong ya, semua perusahaan menciptakan nama atau lambang tertentu dengan tujuan agar mudah dikenali dan harapan kesuksesan bagi perusahaan itu sendiri Namun ada juga nih, beberapa perusahaan dengan nama-nama yang bisa bikin kita sebagai warga Indonesia salah persepsi Untungnya nih ya, beberapa perusahaan ini berdiri di luar negeri Kalau di Indo, auto rame dah netizen Hahaha Buat kamu yang dian ngerokok, pasti gak asing dong sama nama yang satu ini Tokai Di luar negeri adalah nama sebuah perusahaan Di Jepang dan Belgia, Tokai bergerak di bidang penjualan lensa Tokai adalah merek korek gas yang laris manis di pasaran Laris juga di tongkrongan Hahaha Harus punya jiwa yang tegar untuk membangun Beli produk memasak ini Gimana enggak, pas makan terus kepikiran yang lain kan jadi gak enak Silit kukwer dalam bahasa Jawa berarti anus atau dubur Tapi tenang guys, ini hanya merek kukwer aja kok Bukan silit beneran Bego Group adalah salah satu perusahaan internasional Di bidang prostodontik dan implant dalam kedokteran gigi Yang didirikan pada tahun 1890 Perusahaan asal Jerman ini menyediakan alat-alat Implan, layanan dan metode inovatif untuk teknisi gigi dan dokter gigi Untuk produksi dan pemprosesan restorasi gigi Aduh-aduh, mimin nyerah Memex adalah search engine semacam Google Namun bedanya, Memex digunakan untuk mencari tindak kriminal yang terjadi di dunia maya Search engine atau mesin pencari ini dikembangkan oleh Defense Advanced Research Project Agency Ngeri ya namanya Merk Dell kamu pasti tau kan apa Kalau Peju? Wah, jangan coba-coba googling ya Nggak tanggung jawab deh mimin kalau yang kamu temukan bikin risi Dell Peju adalah tablet yang dirilis pada tahun 2011 lalu Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 Entot didirikan oleh apotekar Givi Masurkar Yang merupakan pelopor dan visioner di bidang spesialis farmasi Perusahaan ini menyediakan obat-obatan ophthalmology THT, pediatrik, pengobatan pasca katarak dan pasca lasik Serta melayani kebutuhan terapi pada pasien Selain itu juga perusahaan ini merupakan produsen obat totes mata Tetes telinga, salep mata, dan lain-lain Sakit mata Entot din aja Kontul merupakan sebuah platform besutan startup yang juga bernama sama di Jerman Dalam websitenya, platform ini merupakan sebuah tools Yang membantu perusahaan untuk melakukan transformasi digital Terutama di bidang manajemen keuangan perusahaan Sadar mendapatkan perhatian dari warga net Indonesia Admin Facebook startup Jerman ini pun mengucapkan terima kasih Atas ucapan selamat dan perhatian dari warga net Cowok-cowok bakalan ngakak kalau membaca nama perusahaan ini Sempak Membacanya sama persis dengan sebutan celana dalam yang mereka dan bimbing pakai Sempak adalah nama sebuah perusahaan Pengepakan yang memproduksi casing berbahan semikonduktor Perusahaan ini berpusat di California Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 Yang bergerak di bidang produksi barang elektronik Khusus radio dan audio Perusahaan ini membawa inovasi dalam pasar radio digital Seperti radio DAB atau DAB Plus Dan radio internet Wifi Apa yang terpikir pertama kali ketika kalian mendengar atau membaca kata ini Ya, Tempix Sebenarnya adalah nama alat indikator untuk chiller, freezer, dan kulkas Penemu alat ini adalah pria berkembangsaan Sweden Thomas O'Bourg, dan John Halverson Gini amat ya Beberapa nama memang kadang bikin kita heran dan ketawa ya guys Gak ada salahnya juga sih kalau kita ketawa Kan aneh, lucu juga Namun lantas jangan dibuat mainan terus loh ya Cukup buat pengetahuan aja Terima kasih telah menonton!